Intro Morning Jadi dia ini gue suruh bikin jingle buat segmen baru kita Padahal dia musisi ya, tapi gak ada ide Kamu kayaknya ngantok aja ya, gara-gara makan kangkung Kamu gak denger aku kan yang Aduh, pusing aku Pagi ini gue bangun cukup pagi Apa sih pagi ini gue bangun cukup pagi Gue lagi-lagi tadi bangun jam 2 Terus gue ngelarin cucian gue yang kemarin gue rendem Terus gue tidur lagi Terus gue bangun, sholat Terus minum lemon water Terus makan, terus nulis Gue lagi nulis tentang apa ya, yang ada di pikiran gue Dan ingin gue keluarkan Tapi karena lagi bosan, karena gue interupsi dengan cara gue nge-vlog Gitu Ya, dia masih stuck saudara-saudara Ini kayak warna aspal yang Kamu emang masih diaspalin emang Kok pedes ya yang Ini masker lumpur yang Ini Dead Sea yang aku beli di Maroko Ini tuh buat nge-soak all of your oil And your skin is oily AF Dan oily-nya skin kamu tuh masalahnya bukan karena oil naturalnya gitu loh yang Karena dehidrasi kulit kamu Karena? Karena gak dikasihin skincare Gak dikasih moisture Gak dikasih moisture Ini apa yang next step ya Tadi setelah pedesnya lama banget Lumayan yang itu pedesnya kayak 10 menitan lebih Sekarang masuk ke step kedua Masker yang paling gue suka, baunya Mangin, begitu rasanya enak Kamu pernah nyobain yang? Iya, pernah gak sengaja kemakan Eh, manis Gula gitu soalnya Ikan gula Keliat aku hancur banget yang Parah Sebelah sini sih yang parah yang Kayak lukanya tuh mendalam gitu Ini juga parah nih Ini tuh kamu udah jerawatan dari kapan kan? Korengnya masih belum ilang Tahun lalu, 2017 Ya, you crazy man You're not taking care of your skin Sambil nunggu 15 menit maskernya ada di muka gue Gue mau mendekin musik yang tadi dibuat Ternyata kepanjangan Ini kamu pake aplikasi apa yang? Aplikasi Software apa? Pas ya Pas ya Ableton Ini pake Ableton guys Pake Ableton guys Oh halo Ada Paul dan Gita disini Ngobrol pagi-pagi Oh halo Akhirnya setelah 15 menit ngerjain musik ini Lalu juga musiknya bakal ada di Opening Seremoni Openingnya Spot video kita berdua Udah deh Kirim via email aja kali ya Ya aku pengen ini deh Pengen kayak Indomie gitu Tapi aku gak raper sebenernya Oke Mau buat Indomie abis ini Really? For lunch? Brunch Sekarang udah jam setengah 1 Kan tadi Paul udah bikin audionya Sekarang gue bikin Videonya Videonya sih udah setengah selesai sih Kalo animasinya Jadi videonya itu kan kayak gini Tulisan gerak-gerak gitu Gue berisik banget Kayak gitu-gitu aja sih Gini doang Video pertama pagi-pagi lagi di upload Dan ini rencananya kita bakal bikinnya seminggu sekali Setelah menunda Gue mau ngelipet Baju-baju gue Yang udah gue pendemin di koper selama 3 hari Men Ini mau gue masukin ke lemari gue Terus lemarinya itu tuh kecil banget dapetnya Dulu tuh ini hotel coy Makanya Oh my god Kayaknya mesti ada barang-barang yang gue sedekahin deh Turun Kerudung Ini tuh kerudung yang ada disitu kan Untungnya tuh Baju-bajunya udah pada kita cuciin yang Kalo nggak mager banget Ini tuh udah aku cuci belum ya? Ingat nggak? Kalau saya ada di warden Kayaknya udah udah deh Udah ya Belum sih kayaknya Gue lagi-lagi Keluar sendiri Agendanya yang pertama adalah Gue mau spendelin Baju-baju Gita dan sisa Baju-baju gue Yang udah nggak kepake lagi Setasiknya Jadi disini ada tempat Gatau sih Gita mungkin udah pernah cerita sih Jadi ada tempat buat spendel gitu Buah nyumbangin Baju-baju Sepatu Tas Pokoknya semua peralatan Sandang yang udah nggak kepake lagi Ini dia nih tongnya Tempat gue Ngaruh Baju-baju Yang bakal disumbangin Oke tadi udah kelar Agak ribut sih tadi Bingung mau naruh kameranya dimana Terus tangan gue cuma dua Biasanya ada dua tangan lagi Dua tangan lagi masih di rumah Lagi asik nonton Korea By the way Membahas soal spendel Spendel sih menurut gue itu win-win solution banget Kadang-kadang baju tuh Kalo udah setahun dua tahun kan Kayak bakal numpuk Kadang-kadang Saiznya udah nggak pas Atau gimana gitu Suka menunuhin temari gitu Jadi kayak solusi Yang bagus juga sih Dimana ada orang-orang yang butuh Baju-baju itu Terus kita bisa ngasih Terus jadinya kita juga bisa Ngasih space lah Ibaratnya Di tempat kita tinggal Karena baju-baju yang numpuk tuh Apalagi rumah Gita Udah kecil Baju-baju udah numpuk gitu Makanya mesti selalu dispendekin Baju-baju yang udah nggak kepake Sekarang gue udah di kegiatan gue yang kedua Gue mau ke bank Ceritanya Ini gue gak terlalu jauh sih dari tempatnya Gita Sekitar 3 halte stasiun gitu Dari rumahnya Gita Udah doi cebang Gue mau ke sana nih sekarang Halo Kemaren pas Paulus abis dari luar Itu jam 5 sore Nah terus gue tuh udah tidur coy Bayangin Gue lagi nonton Il Bang Il Terus tiba-tiba kok ngantuk ya Terus gue tidur Jam 8 sih gue kebangun-kebangun gitu Gara-gara berisik pesawat sih Iya nggak sih Yang? Iya Yang Kamu nggak pada bangun-bangun sama sekali Enggak itu aku kebangun kayak Gitu Soalnya window-nya open gitu Terus pesawatnya wewewewe gitu Terus gue Malam ini kebangun jam 2 Terus nonton Semifinalnya Ginting Melawan yang Cina itu Udah Cina Taipei Soalnya gue nyari yang final Belum ada Dimana-mana Ada sih di Youtube Tapi kayak di blog gitu Kayak di Jerman Terus sekarang Jam 6.20 Gue belum tidur Tadi abis sholat Terus gue kayak pas Beberapa jam tadi tuh kayak Kok lapar ya? Oh iya jam 5 gue udah tidur Kayaknya gue mau makan dulu Hidup gue sama sekali Nggak teratur deh Semua-semuanya Nggak jelas gitu Tidur nggak teratur Makan nggak teratur Gimana sih Yang? Enggak ngapain sih Yang? Enggak ngapain tuh Kena highlight Kena highlight Kena highlight apa sih? NFL Suruh tau nonton NFL Gimana kamu NFL Yang kata orang-orang Kamu lebih ganteng Ape kacamata yang Kayak Ben Kashiavani katanya Lebih ganteng lagi Kalo layarnya hitam Kamu denger suaraku aja Kamu tutup dong vlognya Oke deh Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin kegiatan kita nih Sampai ketemu lagi Di vlog Besok Dadah Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax